Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan saya, Hendy. Kali ini saya akan membagikan sebuah video pengajaran singkat dari Bapak Gereja yang bernama Saint Nicodemus orang Hagriot atau yang biasa kita panggil juga Saint Nicodemus dari Mount Athos atau Gunung Athos. Kali ini kita akan mempelajari sebuah tulisan singkat dari Saint Nicodemus tentang bagaimana menghadapi pencobaan. Atau ini adalah lebih tepatnya nasihat-nasihat menghadapi pencobaan. Tulisan ini adalah satu tips atau cara praktis dari Saint Nicodemus untuk menolong kita menghadapi pencobaan seperti godaan-godaan dari iblis ataupun pikiran-pikiran jahat atau yang biasa sering disebut sebagai logismoi dan nafsu atau patience yang timbul dari dalam hati kita yang merupakan akibat atau buah dari pikiran-pikiran jahat atau logismoi itu. Saint Nicodemus menuliskan begini tentang nasihat-nasihat yang saya coba akan bagikan pada saat-saat kita menghadapi pencobaan atau godaan dan sekaligus pada saat yang sama menyempurnakan kerohanian atau spiritualitas kita kita harus berjuang melawan godaan. Dengan demikian kita akan bertumbuh secara rohani. Jadi tidak ada pertumbuhan jika kita tidak ada usaha atau perjuangan melawan godaan yang selalu pasti timbul dari dalam pikiran-pikiran jahat kita. Dan pikiran-pikiran jahat tidak mungkin berlalu. Setiap hari kita itu diserang oleh musuh yaitu pikiran-pikiran jahat dan pikiran-pikiran jahat inilah yang menghasilkan godaan dalam bentuk nafsu ataupun hawa nafsu, patience. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus seorang oralagawan hanya dapat memperoleh makota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan oralaga dalam 2 Timotius 2 ayat 5. Nah ini menjelaskan kepada kita bahwa jika kita ingin melawan godaan maka kita harus tahu dan memiliki strategi atau keterampilan untuk melakukannya seperti oralagawan itu. Saint Nicodemus dari Hagior atau dari Mount Etos ini menawarkan cara-cara yang jelas untuk memerangi hasrat awat atau nafsu duniawi kita. Dia menyatakan bahwa hasrat ini harus diperjuangkan dengan cara yang khusus dan ada langkah yang harus diambil sebelum, sesudah, dan selama pencobaan atau godaan itu. Baik, kita akan bahas sebelum pencobaan. Yang pertama, yang paling penting kita harus menghindari penyebab datangnya pencobaan. Jadi kita harus menghindari sebisa mungkin penyebab datangnya pencobaan itu. Mereka dapat berupa benda ataupun materi, ataupun manusia, terutama lawan jenis kita. Jangan pernah mempercayai ketenangan daging sementara. Seperti di dalam kutipan dari Sirat 12 ayat 10, dikatakan jangan pernah percaya musuhmu selama-lamanya. Nah yang dimasukkan di sini bukanlah musuh dalam bentuk tubuh atau daging kita sendiri yang diciptakan oleh Allah yang baik, tetapi bagian rendah, dikatakan rendah ya, dari jiwa kita. Yaitu apa? Dagingnya mungkin sunyi selama bertahun-tahun dan sepertinya kita tidak lagi tergoda. Tetapi, begitu kita lengah, daging itu langsung memberikan pukulan mematikan. Pergilah, saudaraku, jauh dari api itu, karena kamu serbuk mesiu dan tidak pernah berani berpikir dengan sombong bahwa kamu basah dan basah kuyuk dalam air yang berkemauan baik dan kuat. Itu kata Saint Nicodemus. Bahkan jika bubuk mesiu kita basah, selama kita ceroboh dan terobsesi dengan pikiran-pikiran api akan dengan cepat mengeringkannya sampai membuat kita terbakar. Nah ini adalah satu nasihat ya. Jangan main-main dengan api, sebab akan membuat kita terbakar. Begitu kita ceroboh dan terobsesi dengan pikiran-pikiran jahat, maka kita yang bahas ini, bubuk mesiu yang bahas ini akan cepat kering, lalu nafsu itu seperti api yang akan membakar bubuk mesiu itu dan meledakkan hal yang jahat di dalam diri kita. Yang kedua, sebelum pencobaan itu datang, yang kedua adalah penting menghindari kemalasan. Dan menunda-nunda melakukan tugas, melakukan semua yang harus kita lakukan, sambil memperhatikan pikiran kita. Kemalasan menyebabkan kelengahan, dan kelengahan menyebabkan kesedihan, yang kita ingin hentikan dengan kesadaran diri. Nah, nasihat kedua adalah, kita jangan malas, apapun menunda-nunda ketika pikiran jahat itu datang, langsung kita harus bunuh. Seperti kata Hasan Aysaq dari Syria, dikatakan jika hati nurani itu sudah gelisah terhadap sesuatu yang tidak baik, maka kita harus segera mematikannya atau membunuhnya. Yang ketiga, selalu turuti pembimbing spiritual kita. Terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa membuat kita dengan rendah hati, mengakui keterbatasan kita, dan juga yang membuat kita sering melawan atau kecenderungan berbuat dosa. Nah, saudara bisa sharing dengan pembimbing atau kakak rohani, pembina rohani saudara yang di gereja ataupun di dalam komunitas kita. Yang keempat, nasihat dari Sene Kondimus adalah, jangan menghakimi orang lain, terutama mereka yang telah jatuh ke dalam dosa, ataupun menertawakan mereka, tetapi menunjukkan belas kasihan dan kebaikan untuk mereka. Kita harus belajar rendah hati ketika saudara kita jatuh dan menyadari bahwa kita juga lemah dan cenderung berdosa. Nikodemus menyarankan kepada kita untuk berkata pada diri kita sendiri, Sekarang saudaraku jatuh, ia telah jatuh. Besok mungkin aku akan jatuh. Jika kita cepat mengutuk dan membenci orang lain, Tuhan mungkin menghukum kita dengan menyakitkan, dengan membiarkan kita jatuh ke dalam dosa yang sama, sehingga kita akan tahu bahwa kesombongan kita merusak kita, dan setelah kita merendahkan diri, mencari kesembuhan dari dua kejahatan, yaitu kesombongan dan percabulan. Ingat kata-kata Tuhan Yesus, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat yang pertama. Nah, nasihat yang kelima sebelum menghadapi pencobaan itu adalah, menekankan bahwa kita punya karunia dari Allah, dan kita berada dalam kondisi pikiran yang baik. Jangan bayangkan diri kita sebagai pahlawan, yang tepat atau dapat dengan mudah mengalahkan musuh manapun. Nah, jika kita berpikir demikian, kita akan jatuh, seperti jatuh semudah daun dari pohon di musim gugur. Nah, semua ketentuan ini harus kita taati, sebelum dan sesudah pencobaan. Mengingat bahwa nafsu duniawi, hasrat dunia ini mundur hanya untuk sementara. Karena kadang-kadang melakukan apa yang tidak dilakukan selama bertahun-tahun, hanya dalam satu jam atau dalam satu saat, dan selalu diam, mereka akan tiba-tiba. memberikan serangan sewaktu-waktu, atau dengan tiba-tiba akan melakukan serangannya. Nah, saudara-saudara, berikutnya, selama kita menghadapi pencobaan, apa nasihat dari Saint Nicodemus buat kita? Tadi lima tips itu sebelum pencobaan. Nah, ketika kita sudah menghadapi, atau sedang menghadapi pencobaan ini, pertama adalah cari tahu penyebab serangan. sesegera mungkin. Dan, cobalah untuk menghilangkannya. Penyebabnya mungkin bisa faktor dari luar, eksternal, ataupun dari dalam, internal. Saint Nicodemus menyebutkan, segala sesuatu yang memengaruhi perasaan kita dari luar, penyebab ini dapat disembuhkan dengan menghindari segala sesuatu yang mengganggu perasaan kita. Penyebab internal pencobaan berasal dari kepuasan berlebihan terhadap semua kebutuhan kita. Dari pikiran memalukan yang datang, baik dari ingatan semua yang telah kita lihat, dengar dan alami, ataupun dari serangan roh-roh jahat. Para biarawan di Mount Ethos menyarankan untuk mendisiplinkan keinginan tubuh kita dengan berpuasa, berjaga-jaga, dan bersujud. Sejauh menyangkut pikiran-pikiran, cara melawan pikiran-pikiran tersebut adalah dengan berbagai latihan spiritual. Di antaranya kita berdoa, membaca kitab suci, ataupun buku-buku spiritual, seperti yang ditulis oleh Saint Ephraim, kata Nicodemus. Tangga pendakian ilahi, itu dari John Klimacus, ataupun buku-buku refleksi spiritual lainnya. Nah, itu jadi yang pertama saran dari Saint Nicodemus. Yang kedua, nasihat lain yang sangat penting yang diajarkan oleh Nicodemus adalah metode berperang melawan pikiran-pikiran yang menimpang. Dia menasihati supaya tidak membiarkan dan memvisualisasikan dalam benak kita tentang pikiran-pikiran jahat. Jadi, jangan memvisualisasikan pikiran-pikiran itu. Artinya, jangan membiarkan pikiran-pikiran itu leluasa bekerja sampai menimbulkan hawa nafsu. Nah, kalau kita dibiarkan, maka ada konsekuensi serius apa yang akan kita tanggung oleh jiwa kita. Bagaimana hati nurani kita akan terluka dan sebagainya. Artinya, pasti kita akan terhanyut oleh pikiran, hawa nafsu, dan akhirnya dosa. Kita perlu mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang memiliki efek serius pada hati kehidupan dan penderitaan Tuhan Yesus misalnya. Penghakiman terakhir atau kematian kita. Nah, jadi langkah kedua adalah kita perlu mengalihkan pikiran kita pada hal-hal yang berefek serius ini. Berakibat fatal ini. Jika kita membiarkan. Seperti ada penghakiman nantinya. Ataupun kita bisa mengalihkan pikiran kita kepada pencobaan yang dialami oleh Yesus, penderitaannya. Dan ini memberikan satu efek kepada kita untuk menghilangkan atau melawan pikiran jahat itu. Yang ketiga, jika godaan hilang, kita tidak boleh terlibat dalam pikiran apakah kita telah jatuh atau tidak. Sebaliknya, kita harus dengan rendah hati mengakui perjuangan kita kepada pembimbing spiritual kita atau penatua di gereja tanpa menyembunyikan apapun. Sebab itu, kerendahan hati adalah senjata utama melawan api duniawi. Karena pencobaan itu sendiri muncul. Baik karena kesombongan atau sebagai hukuman atas kesombongan itu. Menurut tangga pendakian ilahi, di mana ada kejatuhan, di situ ada kesombongan. Karena kesombongan adalah pertanda kita jatuh. Ini yang ditulis oleh John Klimakus di tangga 23. Seperti halnya roh kudus, membenci kenajisan seksual, tidak ada yang lebih buruk daripada kesombongan. Itulah sebabnya Allah membiarkan kita jatuh ke dalam kenajisan duniawi sehingga kita dapat direndahkan. Jadi, tujuan utama masa kita menghadapi atau melawan pencobaan ini adalah bagaimana kita mendapatkan kerendahan hati ilahi. Sebab Allah sendiri rendah hati. Dan hanya mereka yang rendah hati yang dapat memiliki rohnya. Jadi, saudara-saudara, ada tiga hal ya ketika kita sedang menghadapi masa pencobaan ini. Cari tahu penyebab serangan itu, kemudian mengalihkan pikiran kita pada hal-hal yang bersifat buruk buat kita jika kita teruskan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kerendahan hati. kiranya tips atau nasihat dari Saint Nicodemus orang Hagrid ini bisa menolong kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang kita hadapi sehari-hari baik secara internal, eksternal. Kerinduan kita apa yang diajarkan oleh Bapak Gereja seperti ini bisa kita coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan-tulisan mereka satu sisi memang kaya begitu dalam tentang spiritualitas, tentang teologis. Tetapi sebetulnya very applicable, sangat praktis buat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Video-video singkat seperti ini yang akan saya terus bagikan itu kiranya bisa menolong kita untuk menghidupi iman kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga suatu hari kelak kita akan memberi pertanggung jawab yang sempurna. Kita akan menghadap sang hakim itu dengan tidak rasa takut tetapi melihat dia sebagai juru selamat yang hidup bukan sebagai hakim yang menakutkan tetapi sebagai penolong kita supaya kita bisa diubah dimuliakan bersama dengan Kristus selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati sampai jumpa video pengajaran berikutnya. Thank you semuanya. Terima kasih telah menonton!